Dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpulah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahal Siweros. Untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka. Karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi. Karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja. Dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang. Membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya. Terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng susan saja. Orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsendata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Kesepuluh anak laki-laki, Haman bin Hamedata. Seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng susan disampaikan kehadapan raja. Lalu titah raja kepada ester sang ratu. Di dalam benteng susan saja, orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang. Beserta kesepuluh anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi niscaya dipenuhi? Lalu jawab ester. Jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang disusan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan kesepuluh anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di susan. Dan kesepuluh anak Haman disulakan orang. Jadi, berkumpulah orang Yahudi di susan pada hari yang ke-14 bulan adar juga. Dan dibunduhnya lah di susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka menggulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain, yang ada di dalam daerah kerajaan, berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75 ribu orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan, tidaklah mereka menggulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan adar. Pada hari yang ke-14, berhentilah mereka. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di susan berkumpul. Baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan. Merayakan hari yang ke-14 bulan adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan. Dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Maka Mordecai menuliskan peristiwa itu. Lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus. Baik yang dekat, baik yang jauh. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan adar. Karena pada hari-hari itulah, orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah, duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk antar-mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya. Dan apa yang ditulis Mordecai kepada mereka. Sesungguhnya, Haman bin Hamedata orang Agak seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan ia pun telah membuang pur yakni undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi, ketika hal itu disampaikan di hadapan Raja. Maka dititahkannya lah dengan surat. Supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri. Dan keturunannya. Dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka. Bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun. Menurut yang dituliskan tentang itu. Dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan. Di dalam tiap-tiap kaum. Di tiap-tiap daerah. Di tiap-tiap kota. Sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi. Dan peringkatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Esther sang ratu anak Abihail menulis surat. Bersama-sama dengan Mordecai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini. Dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi. Di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus. Dengan kata-kata salam dan setia. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan. Seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordecai. Orang Yahudi itu. Dan oleh Esther sang ratu. Dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri. Serta keturunan mereka. Mengenai hal berpuasa. Dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Selamat menikmati.